Keluarga Kristalino David Ozora menyebut bakal hadir dalam musyawarah diversi perkara untuk AG, anak yang berkonflik dengan hukum, yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 29 Maret 2023. Kuasa hukum keluarga David, Melissa Anggraini menyebut hanya sang paman yang akan menghadiri musyawarah diversi tersebut. Meski hadir, Melissa mengklaim pihak keluarga akan menolak untuk proses diversi tersebut dan tidak ada kata damai, sehingga proses hukum akan terus berjalan ke persidangan. Lebih lanjut, Melissa menyebut penolakan diversi oleh pihak keluarga korban ini pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebut alasan keluarga menolak diversi ini karena kondisi David usai menjadi korban penganiayaan. Kita akan datang diwakili oleh kuasa hukum dan keluarga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi kita juga sudah siapkan kok penolakan diversinya. Ya, diversi kan memang hanya untuk pelaku anak. Kalau pelaku dewasa nggak ada sama sekali peluang itu ya. Restoratif Justice juga untuk pelaku dewasa sudah tertutup karena bukan di piring, bukan tindak pidana ringan. Sebelumnya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, ayah David, Jonathan Natumahina, sempat menyindir para pelaku yang menganiaya anaknya. Sementara itu, musyawarah diversi perkara AG, anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga terlibat dalam penganiayaan Kristalino David Ozora akan digelar secara tertutup pada Rabu ini. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut hanya pihak-pihak terkait yang bisa mengikuti proses diversi AG. Juyamto juga menjelaskan apabila dalam proses diversi ini, keluarga korban menutup kasus untuk diselesaikan secara damai, maka proses diversi dinyatakan gagal dan perkara AG akan diselesaikan dalam persidangan menggunakan sistem peradilan anak. Diversi nanti apakah berhasil atau tidak, itu kan nanti selatangan 29. Apabila nanti diversi berhasil, itu tidak dilanjutkan ke persidangan. Tapi kalau diversinya gagal, atau diversi berhasil tapi ternyata kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka akan diteruskan ke tahap pemeriksaan persidangan.